Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padupuan Budi Rajo Kita mulai dengan ngopi dulu Mulai dengan ngopi ini, Bismillahirrahmanirrahim Hmm, enak, tapi ini kayaknya kurang pekat kopinya Ini gak kelihatan disitu ya, disini kelihatannya udah hitam ya, disini masih belum kurang hitam Karena ini juga kopinya, di roastingnya adalah medium Ini kopinya, beli di sebuah pameran, kopi Flores Manggarai Ini, ini ya, lupa nih roastingnya kayak apa Oh, Red Honey, oh pantesan ya Red Honey, 23 September, 23 Jadi ini, sekarang tuh Desember, 2 bulan yang lalu ya Asik lah Asik, kopinya asik Sedap Kita mau bahas soal Problem dari seorang manusia Ini, masalah, masalah yang dihadapi oleh saya Yaitu problem saya adalah Ngantuk ya Ngantuk, saya tuh ngantukan Jadi memang hobi saya selain minum kopi, baca buku adalah tidur Jadi kalau dia tidur, 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 bisa kapan aja, tidur, tidur Nah ternyata gini, ini jadi masalah, jadi masalahnya adalah kalau saya ada kerjaan, misalnya ini harus meriksa tugas mahasiswa Aduh, jadi ngantuk, kayaknya ini ide bagus juga ya Jadi kalau di samping sebelah tempat tidur, ada meja kecil, kita taruh tugas-tugas mahasiswa yang harus diperiksa Jadi kalau udah malam, aduh kalau gak bisa tidur ya Nah, taruh aja yang ngeliat itu Oke, kalau gak bisa tidur, periksa lah tugas mahasiswa Jadi ngantuk, tidur Sekarang saya taruh buku disitu Kayaknya mahasiswa juga sama ya Tugas-tugas ya, PR, taruh di samping tempat tidur Begitu ini, aduh gak bisa tidur ya Nah, silahkan kerjakan PR Aduh, jadi ngantuk Itu saya ya Ada lagi orang lain yang gak gitu ya Yang jadi stres, kalau saya jadi ngantuk Jadi kacau nih ngantuk Katanya kalau ngantuk bisa dilawan dengan kopi Kalau saya enggak ya Kalau ngantuk dikasih kopi, kopinya enak kebetulan Jadi malah tambah tidur Tindurnya masih asik ya, pulas Kalau kopinya gak benar Kalau kopinya tidurnya gak jadi pulas Tapi perut jadi mulas Jadi, ya Jadi gitu ya Jadi memang punya orang kriptonite macam-macam Saya tuh bisa di meeting tidur Terkapar tidur tuh bisa aja Teng-teng-teng, tidur Tapi nanti abis itu nyambung lagi gitu ya Nyambung lagi apa yang dibicarakan Saya sambung lagi gitu ya Mungkin tidurnya gak tidur beneran ya Masih mendengarkan ya Karena kalau tidur gitu mungkin Mata yang menutup ya, kuping gak ya Sensornya masih mendengarkan Gak tahu juga ya Tapi tidur ya Yang menjadi masalah bagi saya Sehingga Sehingga time management saya kacau itu karena tidur Ada orang yang kacaunya karena kebanyakan main game Saya tidak Kebanyakan tidur Ada orang yang time management kacau gara-gara Medsos Banyakan main medsos 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 Saya enggak Jadi itu handphone Gak tahu tadi gitu Keliharaan dimana aja Gak terlalu tertarik ya Saya medsos Medsos gitu Dia ikuti sih Tapi bukannya anti juga Enggak Tapi enggak Enggak Ini ya Enggak jadi Enggak jadi Apa namanya Kecanduan gitu Enggak Saya yang kecanduan tidur Tapi bagus pak Ya itulah dia bagus ya Bagusnya tuh sehat ya tidurnya Jadi sehari tidur berapa jam Nah ini saya enggak tahu ya Sebetulnya Kalau kita Saya tidur tuh enggak Enggak satu set Tidur terus gitu ya Tidur bangun Tidur bangun Nanti ada kerja Tidur lagi gitu Jadi tidurnya tuh potong-potong Kalau di total ya Di total Mungkin sehari tidur tuh antara Sebenarnya 6 jam ya 6-7 jam ya Kalau dulu jaman mahasiswa Mungkin lebih sedikit lagi 4 jam kali ya 4 jam tidur Tapi oke gitu ya Sehat aja tetap ya Nah sekarang Mungkin saya enggak tidur 6 jam Shot gitu ya Mungkin 2 jam sekarang Kebangun lagi Kerja 3 jam Kerja Sat Enggak nih 2 jam lagi ya Enggak tahu ya Tapi biasanya tuh 2 jam 2 jaman ya Tapi Atau 3 jaman ya Tapi enggak Gak shot gitu ya Paling lama tuh 3 jam Habis itu bangun kerja Atau bangun Ngerjain sesuatu lagi gitu ya Gitu Jadi kalau dilihat Cukup-cukup sih Yang penting tidurnya cukup Sehat gitu ya Yang penting itu kan Sehat ya Dan sesuai dengan pola Pola ini Apa kehidupan kita Habit kita gitu ya Jadi saya juga gitu Makan saya habitnya Ya disesuaikan Supaya bagus ya Supaya badan kita itu Enggak bingung Yang utama itu Menurut saya Supaya badan utama kita Enggak bingung Dia ada pola Ritme yang jelas gitu Oh ini jamnya makan ya Atau badan tau nih Sejam lagi Atau 10 menit lagi Dia akan makan biasanya Maka mungkin Dia udah mengeluarkan Sam lambungnya Atau apa Enggak tau lah ya Atau menyiapkan hormonnya Enggak tau nih ya Jadi pokoknya Rutin deh Saya makan tuh pagi rutin Antara jam 6 Sampai jam 7 Siang juga Dekat-dekat jam 12 Malam juga Antara jam 6 Sampai jam 7 By accident aja Itu bukan karena Saya baca buku Atau teori Enggak Itu sebuat rutin aja Supaya badannya tau ya Time to eat Time to eat Nanti diantaranya Juga ada Ngemil Diantaranya juga ada Tidur Tidur saya juga termasuk Yang aneh Jadwal tidurnya Itu dia Saya biasanya Habis maghrib Atau menjelang isa Atau habis isa Itu poinnya Sekitar-sekitar Terkapar dulu Tidur dulu Karena udah capek Luar biasa Yang gak bisa ditahan lagi Namanya capek Ya ngantuk Ya obatnya hanya Tidur Kalau ngantuk Gak bisa Obatnya kopi pak Tidak bisa Kalau udah ngantuk Kasih kopi Tidurnya malah Pulas 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 Aduh enak-enak banget Ntar ya Saya mau copy Keduanya Yang jauh lebih enak Wish pak Yang lebih enak dari itu Ada dong Cepek dulu Kata si Siapa namanya dulu Jamannya Film Ayo Apa yang Cepek dulu Gan Polisi cepat Anyway Ini udah ngelantur Kemana-mana Ini untuk Supaya saya tidak Ngantuk Supaya tidak tertidur Tapi sebenarnya Kopi juga membantu Membantunya Itu bukan membuat Kalau bagi saya Tidak membuatnya Menjadi Tidak ngantuk Tapi membuatnya Menjadi lebih semangat Bagi saya Oh iya I need to do this Oke ini minuman enak Mari kita kerja Habis lagi nih Sampai dedek-dedek terakhir Enaknya kalau Di filter coffee Itu gitu ya Sampai dedek-dedeknya Sampai Gini-gini Sampai enggak Habis-bis Itu kalau di coffee shop Malu-malu Ini Kopinya Itu sudah habis Kopinya mau nambah lagi Ini pak Malu-maluin pak Enggak mau rugi Sampai habis Titik-titik terakhir Oke anyway Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh